Santri jasanya besar, tapi tidak diakui oleh negara selama hari baru. Apa yang akan Gus lakukan kalau begitu? Nah, sejak adanya hari Santri, negara mulai ada muncul undang-undang pesantren, perpes tentang dana abadi pesantren, dan masih banyak hal yang masih dibutuhkan pesantren. Karena apa? Belum pada tahu, pesantren itu fasilitasnya amat-sangat sederhana. Kesehatannya terbatas, fasilitas tidak memadai. Yang mayoritas dari 60 ribu pesantren yang mungkin punya fasilitas yang memadai tidak ada 10 persennya. Artinya apa? Negara belum memberi afirmasi dan bantuan. Langkah-langkah berikutnya masih sangat banyak. Karena apa? Karakter rakyat bangsa kita akan dibangun melalui pendidikan karakter di pesantren. Tidak ada pesantren, tidak akan lahir generasi yang berkarakter. Pendidikan-pendidikan yang lain belum tentu bisa melahirkan karakter sederhana, mandiri, kokoh, tahan banting. Nah, artinya apa? Tugas berikutnya adalah melanjutkan undang-undang pesantren, diimplementasikan di dalam peraturan-peraturan pemerintah, sehingga negara memperhatikan, pemerintah memperhatikan, memberi fasilitas yang seimbang dengan jasa-jasa pesantren. Peraturan-peraturan daerah, perda-perda, sekarang hanya ada 13 provinsi dan 50 kabupaten kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.